Oke teman-teman, hari ini kita bakal bikin konten Viva Popay lagi Dan disini ya akhirnya gue bikin konten lagi Setelah kemarin gue gak sempet bikin konten karena gue lagi ngecam ya Jadi disini kita bakal lanjutin lagi konten rekomendasi player ya Dan disini gue bakal lanjutin lagi di posisi fullback kanan dan juga kiri ya Seperti yang gue janjikan waktu ini ya Dimana gue bakalan mengurutkan ya dari goalkeeper fullback baru ke centralback Jadi ya episode tadi ini kita bakalan pergi ke fullback dulu Dan disini langsung saja teman-teman kita bakalan pergi ke market ya Dan disini gue sudah masukkan beberapa fullback kanan dan juga kiri yang Apa namanya Yang menurut gue bagus dan bisa gue kasih ya ke kalian ya Untuk apa namanya ya untuk protensi-protensinya Dan disini untuk fullback-fullbacknya yang sering Ternyata yang pernah gue ketemu dan juga yang gue pake ya Jadi disini untuk kita mulai dari kiri dulu ya teman-teman Nah jadi disini ada beberapa nama yang menurut gue bagus ya Yang pertama ada si Hernandez Ini tuh ultimate team of business yang menurut gue paling bagus ya Untuk versi fullback ya Oke selain Roberto Carlos ini tuh kalian bisa pake juga Kalau misalnya kalian yang punya Juga kalian yang pengen cari fullback dengan budget 1M ya Jadi disini startnya lumayan bagus ya 150 pace Dan ya untuk start depannya aja seperti ini Apalagi kalau misalnya kalian boost lagi Dengan skill boostnya itu bakalan GG lagi ya Dengan 4 star skill boost dan juga 5 kaki kiri dan juga 4 kaki kanana Oke jadi stamina disini juga lumayan GG So ya menurut gue bisa ngejar-ngejar sahip-sahip yang kencang Kayak misalnya ke Faracellia, Leo yang sering mungkin dipake sama player FIFA Mobile di 8WT Jadi disini yang kedua gue merekomendasikan si Carlos Roberto Carlos ya Oke jadi Roberto Carlos ini fullback yang lumayan bagus ya Dan juga disini kalau misalnya kalian yang cari fullback complete Ini tuh cocok banget ya Dan juga skill besar sama juga kayak si Hernandez ya Reaksi juga Dan ya untuk Sirikas ya punya 4 ya Kayak misalnya lemparan jauh, tentangan Dan ya ini kalian juga bisa manfaatkan Walkrate juga GG ya Jadi naik dia bantu Turun juga dia bantu ya Jadi disini untuk minusnya mungkin dia kurang di tinggi badan ya Kurang di tinggi badan Cuma untuk start lumayan GG Dan juga stamina juga bagus ya Forsta skill move dengan budget 300 juta Kalau misalnya kalian mau cari fullback kiri dengan budget 300 juta Kalian bisa ambil si Roberto Carlos ya Dan juga ada nama yang tadi gue masukin yaitu si Alexandro Ini tuh fullback dari event pemudus rekor ya Ini ceritanya adalah Dia ini apa namanya Lumayan GG ya untuk dipake maju ya Dan juga disini walkrate dia High medium mungkin agak kurang ya untuk high medium ya Karena disini dia lebih condong ke attack sih Untuk Alexandro ketimbang defense Tapi menurut gue untuk defense masih oke Dan ya memang bagus Dan mungkin seki weak foot yang gak menurut gue yang kurang itu adalah weak foot Dia di kanan ya Karena cuma 3 bintangnya Jadi tolong upgrade lagi Dan ya disini ada si Theo Hernandez yang versi team of the season Kalau misalnya kalian mau pake ultimate nya TOTS nya juga bisa banget ya Jadi kalian bisa pake keduanya Kalau misalnya kalian punya budget 200 juta Langsung aja yang TOTS Kalau misalnya ada 1M Langsung aja ya Karena sama-sama reaksi Kita mungkin Perbedaannya itu di bagian busannya aja ya Jadi BUSAN yang di UTOTS ini lebih GG Cuma di UTOTS ini versi light nya aja ya Versi light atau versi Biasanya Dan juga Ada si Cup Devilla Ini menurut gue Bermain bagus ya Fullback dari Hero Cuma kurangnya di skill book aja Ada cuma 3 bintang Gak bisa lencins Cuma ya menurut gue Masih bisa kalian pake Untuk Ngehadang-hadang Karena pisa juga dia kencang Dan disini ada fullback yang gue pake Yaitu si Alphonsu Davis Ini Davis Menurut gue lumayan bagus ya Yang gue rasakan adalah Dia seimbang ya Sesuai banget dengan SBA nya Dia seimbang Atra Maju juga mundur Jadi menurut gue lumayan bagus Gak bisa kalian pake Dan ya Langsung aja Kita menuju ke fullback selainnya Yaitu adalah si Robetson nya Jadi Robetson disini Untuk 110 nya Menurut gue Masih bisa kalian pake ya Kalau bisa kalian cari fullback Dengan budget 70 juta Atau di bawah 100 juta Ini bisa banget Kalian pake ya Oke Ini disini untuk SBA nya Kebisitan Dan juga untuk Sudah lumayan bagus So ya Kalian bisa pake Dan juga Hernandas yang ini Gue pake juga di akun kedua Yang menurut gue GG juga ya Hernandas ada 3 Kartu ya Yang gue rekomendasikan Ada yang Ultimate Team of the Year Team of the Season Dan juga Ultimate Team of the Season Jadi sama-sama bisa dipake Dan kembali Ke budget aja Dan kembali Ke kebutuhan Jadi semuanya bisa dipake Dan juga lumayan bagus Untuk stamina juga sama banget Gak ada Minus-minus nya Balde Ya fullback Mudah Barcelona Yang pengen sempat gue review Dan juga Dia GG Oke Jadi gue pake dia lama juga Dan juga Dia ini juga lumayan bagus Dan bisa kalian Jadikan Jadikan fullback Budget Kalau misalnya kalian yang punya budget Cuma 23 juta Karena di sini Peminatnya juga lumayan banyak Ya Sekarang 2 orang Bahkan yang jual juga gak ada Jadi itu adalah si Ashley Cole Jadi Ashley Cole disini Bisa juga dipake Walaupun kartu lama Cuma disini Setelah lumayan bagus Walaupun dia cuma 3 skill move Cuma Untuk Kaki utamanya Bagus banget 5 bintang Jadi Ya QSB reaksi Dan terakhir Gue ada fullback yang paling kecil Untuk OVR saat ini Untuk kalian yang para pemula Bisa pake Ini yaitu adalah si Mendia Oke Walaupun OVR dia kecil Cuma disini Untuk Space nya kenceng banget Gila 135 Ini tuh Salah banget Sama face nya Si Ashley Cole Ini menu gue Ya untuk dia Bisa mengejar Apa namanya Untuk Siap-siap yang menu gue Yang kayak Ultimate Mungkin masih bisa Kejar Sama si Media So ya Kita bakalan masuk Ke bagian Rightback Kita bakalan lihat Siapa aja Rightback yang Gue rekomendasikan Berapa nama Ada 11 nama juga Yang pertama ada Frimpong Yang disini Untuk Frimpong Gue kenapa Rekomendasikan Karena Frimpong ini Menurut gue Ultimatic position Yang lumayan bagus Walaupun banyak Yang bilang Ini tuh Lord Lebih kepatnya Lord Karena semuanya Tuh Gak pengen Dapet dia Cuma gak tau Kenapa Gameplay nya bagus Jadi gameplay nya Lumayan bagus Dan juga untuk Ngejar Mengejar Siap-siap yang kenceng Kayak Siapnya Ajar Rinca Zerginho Terus Messi Itu Masih bisa ketahan Sama si Frimpong Walaupun cuma 3 skill move Cuma disini Untuk Pesanya Lumayan kenceng Banget 154 Pesanya Jebol Ini Jebol Banget Pesanya Menurut gue Lumayan bagus Dan next Kita ada Si Karos Alberto Karos Alberto Lagina lagi Brazilian fullback Jadi disini Untuk Brazilian fullback Menurut gue Lumayan bagus Kalau misalnya Kalian punya CB Mungkin yang Kayak Maldini Vidic Itu Cocok banget Dibuatin Sama Kalau Aberto Karena disini Seimbang Dan juga Pesanya kenceng Jadi Dia Oke High Medium Cuma Dia Agak Untuk Start Ini Rata Semua Gigi Semua Bidang Bidang Dan Lumayan Bagus Dan Zambrota Kenapa Gue Masukin Zambrota Itu Kesulitannya Untuk Melewati Zambrota Walaupun Bisa Pakai Lincin Semua Kadang-kadang Keblok Jadi Lumayan Bagus Untuk Pesanya Kenceng Untuk Ngejar Si Leo Paracelia Mungkin Masih Bisa Untuk Juga Tau Ini Marking Gigi Banget Si Zambrota Ini Untuk Kalian Yang Cari Fullback Italia Lumayan Bagus Vesta Vostar Jadi Kanan Kiri Bagus Kita Untuk Zambrota Dan Kita Ada Rich James Fullback Kanan Yang Lumayan Bagus Dan Lagi Hype Lagi Banyak Yang Pakai Dan Untuk Skill Bersan Adalah Kegesitan Jadi Disini Dia Bakalan Ngebus Sprint Akselerasi Kelincan Kemendek Dan Kesadaran Oke Jadi Kalau Kalian Cari Fullback Liga Inggris Ini Bagus Banget Dan Juga Ada Nama Kyle Walker Temen Temen Disini Kyle Walker Kenapa Gue Rekomenasikan Ya Karena Seperti Yang Gue Bilang Tadi Kyle Walker Gue Pernah Tentu Jadi Yang Pernah Gue Rasakan Adalah Ketika Gue Ketemu Kyle Walker Adalah Dia Nge GG Dia Nge Bisa Kenceng Banget Dan Menurut Gue Lumayan Bagus Dan Defense Sprint Lumayan Kenceng Jadi Dia Rata Semua Di Semua Hampir Semua Posisi Yang Dia Kuasa Itu Lumayan Bagus Sini Tidak Mencari 2 Tread Skill Penggiri Bola Cepat Lemparan Jauh Oke Hike Hike Jadi Maju Undur Support Tidak Ada Budget Di Atas 50 Kalian Bisa Ambil Sihak Kimia Karena Disini Itu Hakimia Gacor Gacor Gimang Jadi Menurut gue Mencari Pullback Gacor Yang Yang Punya Tread Skill Penggiri Bola Cepat Tembakan Sisi Luar Kaki Menurut gue Untuk Berbasanya Ada Nama Carles Fuyol Untuk Startnya Walaupun Dia Cuma 2 Bintang Cuma Disini Untuk Pesanya Lumayan Kencang Jadi Bisa Ngejar Untuk Siap Buking Masih Bisa Ditahan Sama Dia Karena Ditopang Dengan Skill Bus Kegesitan Jadi Dia Bakalan Ngeboost Kecepatan Sprint Sprint Dia 125 Dibus Sekarang Sama Skill Bus Menjadi 145 Itu Menurut gue Kencang Dan Lumayan Bisa Kuat Untuk Ngejar Ngejar Atau Ya Ngejar Ngejar Siap Siap Yang Kurang Ajar Lagi Jadi Ini Itu Berhasil Yang Versi Murah Jadi Kalau Bisa Kalian Cari Yang Budgetan Ini Menurut Lumayan Bagus Reaksi Dia Bakalan Ngebus Akselerasi Visi Reaksi Dan Konde Menurut Lumayan Bagus Untuk Skill Bisa Keseimbangan Jadi Sama Ke Devis Versi Apa Namanya Devis Versi Perlebih Kanannya Teman Jadi Menurut gue Komplet Defense Juga Bisa Attack Juga Bisa Walaupun Shooting Cuma 80 Cuma Disini Pace Bumpan Itu Bagus Banget Dan Walaupun Cuma 3 Skill Move Cuma Untuk Woke Tinggi Tinggi Ya Oke Jadi Kaki Kiri Kurang Jadi Kalian Jangan Finishing Pakai Kaki Kiri Si Konde Atau Crossing Atau Umpan Umpan Pakai Kaki Kiri Karena Disini Ada S-Yani S-Yani Bajat Terus Alessandro Anwar Juga Bajat So Ya Mungkin Itu Aja Untuk Video Kali Untuk Rekomendasi Fullback Yang Menurut Bagus Dan GG Bisa Kalian Pakai So Ya Gue MC Sampai Ketemu Di Kota Berikutnya Bye Bye